Banteng Motorsport Hai guys kita ketemu lagi nih di video Auto Journal lainnya Nah kali ini Auto Journal bakal share keseruan balapan offroad Bosan kali ya liputan aspal mulu dan kayak gimana sih balapannya ini dia Kejurnas Merdeka Spring Rally dan Speed Offroad 2019 round pertama yang diadakan di sirkuit Tembong Jaya Bisa dibilang sukses banget nih Peserta yang terdaftar lebih dari 150 orang berasal dari berbagai daerah di Indonesia Pokoknya berasa banget antusias dari seluruh peserta Nah senang juga nih Auto Journal bisa share keseruannya ke kalian semua Wih ini pesertanya banyak banget dari seluruh Indonesia Karena ini ada Lang Ada lagi jelas dari Speed Offroad dan juga Sprint Rally Wih pasti ya seru banget bakal ada disini dan event ini digelar weekend kemarin pada tanggal 7 dan juga 8 September 2019 Yang ada kan gak apa-apa mantan disini aja Selain jagoan rally dan offroad Indonesia yang berkumpul disini Mobil-mobilnya juga keren-keren banget coy Gila Karena kelasnya juga ada banyak Sirkuit tanah diserang ini punya jarak 17,08 km Tapi karena lagi musim panas Sekalinya mobil ngelewatin track Debunya Wow Tapi yang namanya balapan offroad Ya emang gini kondisinya Kalian bisa lihat sendiri tuh Kalau mobil lewat track Langsung diikutin sama gumpalan debu yang bikin efek Dramatis sebenernya Kalau dilihat dari layar kaca ya kan Tapi kalau lihat langsung Beuh lumayan Kayak kahanten tsunami debu Tapi keren banget sih Kalau misalkan lihat langsung Tracknya juga luas banget Plus banyak banget nih spot untuk nonton dengan dekat Nah kebetulan ketemu nih sama yang bikin event disini Siapa sih dia? Nih kita kenalin Permisi bang Iya siap Halo Ya halo Kenalin Nah ini namanya Bimo Klain Partisipasi dengan si manus ini Untuk jadi peserta juga Tapi dia juga ketua pelaksana Ketua pelaksana ya Ketua OC Organizing Komite Nah ini perwakilan juga dari Banteng Motorsport Yeay Betul Nah ini kan event baru pertama Ya kan Asal mulanya punya ide buat event ini Emang karena suka balapan offroad Atau karena ada alasan lain Oke Event pertama ini Kejadian Gara-gara tahun lalu kita Diminta komunitas untuk bikin event Akhirnya berlanjut lah Tahun lalu kita bikin 3 event in total Finally Keterusan deh Kecebur nih Udah kecebur ceritanya Ya udah lah tanggung lah Ya udah akhirnya kita Ajukan ke IMI Pusat Untuk bisa jadi penyelenggara ke Jurnas Akhirnya diterima Dan kita jadi penyelenggara Untuk event ke Jurnas Speed Offroad Dan sprint rally Yang putaran pertama Putaran pertama Putaran pertama Betul Walaupun pertama kali Event ini bisa dibilang sukses Persiapan yang dilakukan penyelenggara Juga bisa dibilang sangat baik Dan rahasianya adalah Pada event yang diselenggarakan Oleh Banteng Motorsport ini Mereka menyertakan Anak-anak muda Sebagai pengurus event ini Jadi all semua yang ngurus Adalah anak-anak muda Ngebuat suasana balapannya Jadi lebih semangat Dan juga Semua Jadi excited Emang semangat anak-anak muda ini Bisa menular Anyway Sekarang kita bahas eventnya ya Langsung deh Kita ngobrol-ngobrol Sama salah satu Great Ambasador Event ini Oke Jadi Event hari ini Adalah Event pertama Pembukaan di tahun 2019 Ini adalah Momentum Kejuaran pertama Seri sprint rally Dan juga Ixor Kejuaran nasional Campuran dari dua Cabang olahraga ini menjadi Membuat event ini Jadi sangat menarik Karena diikuti Dari berbagai tipe kendaraan Mungkin Karena Cuacanya Panas sekali Sehingga Ini hari pertama Ditutupi dengan Debu yang Super tebal Sehingga memang ada Waktu tempuh Peserta jadi lebih lambat Tapi yang lebih Lebih Apa Yang mempengaruhi adalah Waktu tunggu kita Jauh lebih molor Karena kita gak bisa start Sebelum mobil depan finish Kalau gak debunya luar biasa Cuman Dari Semua persiapan Event Yang dilakukan hari ini Saya apresiat sekali Dengan Banting Motorsport Karena Ini adalah Satu inisiatif Yang perlu dihargai Di event Kejuaraan nasional Ada kejuaraan GT Sim juga itu Apa Digital Motorsport Simulator Terus juga ada Area entertainment Kemudian juga ada Kemudahan-kemudahan Untuk penonton Jadi memang Event yang seperti ini Yang kita tunggu Mungkin akan lebih Banyak lagi Peserta yang akan ikut Kalau persiapannya Lebih jauh Dari Ini Ini adalah Escape plan Rescue plan Tapi rescue plan aja Kayaknya antusiasmenya Justru itu Karena kita house event Hampir 150 mobil Mengikuti event kali ini Jadi itu ya Angka yang Cukup besar Cukup besar Juga besar Tapi kira-kira nih Ini ke depannya Bakalan berlanjung Eh berlanjun Ini kira-kira Kepannya bakal berlanjut Jauh lebih meriah Iya Jauh lebih panjang Atau seperti apa nih Untuk di tahun 2019 Akan ada 5 kejuaraan Sprint Rally Yaitu pertama di sini Kedua tanggal 27 September Di Mekarta 19 Oktober Dan 26 Oktober Di Muara Bungo Nah Muara Bungo ini Spesial Karena Daerah sana adalah Daerah yang baru Untuk menyelenggarakan event Tapi tracknya Luar biasa 8,5 km Dengan pedok Permanen Dan Pemandangan yang bagus Untuk Mekarta Yang tanggal 27 September ini Itu juga berbeda Karena tracknya aspal Untuk di Jatim Tanggal 7,8 Desember Itu berbeda lagi Nah nanti Track di Muara Bungo Ke belakang Saya sudah akan menyelenggarakan Mengikuti kejuaraan Dengan mobil ini Expander AP4 Karena mobil yang sebenarnya Masih ada di New Zealand Masih akan masuk kapal Dalam waktu 2 minggu Dari sekarang Jadi kita tunggu aja Performansnya dia nanti Itu pasti banyak banget ya Nunggu Sangat banyak Sangat banyak Coba dong Kasih alasan Kenapa Harus nonton langsung Karena rally Sprint Rally Dan juga Offroad Satu kejuaraan Yang tidak bisa Dilihat di tempat lain Actionnya Mobil Jumping Sliding Debu Drama-drama Beda dengan circuit racing Yang memang face di satu lokasi Nah disini Kompetisinya juga sangat terbuka Karena kelasnya banyak Dan semua orang punya chance menang gede Oke Ini aja Bikin satu pengalaman Kehidupan yang berbeda Karena debu-debuan Dia aja puat Debu-debuan Tahan banting Tahan banting ini satu Tahan banting Tahan banting Ya resikonya begitu Cuman ya anak adventure Kita sukanya disini Karena unsur adventure itu tinggi Tapi kalau misalkan Ada satu dan dua hambatan Tidak bisa langsung datang Sebenarnya Tentang aja di channel Atau channel apa Mau bikin juga gak Untuk channel pribadi Ada dong Kalau itu pasti Maaf Sound system saya lagi gak baik Karena seharian Saya makan debu Seharian makan debu Maaf Sedikit diganggu Oke kalau gitu Good luck buat Tracy Thank you Terima kasih Dan juga kita mau beli Yang lagi Thank you ya Thank you ya Oh ya untuk peserta yang terdaftar ini Dari seluruh gorongan usia loh Walaupun banyak yang kelihatan Muka-muka pendatang baru Yang gak kalah oke juga Ternyata performannya Ini salah satu pepala muda Perempuan pula Yang gak kalah Sama lawan-lawan lainnya Rata-rata laki-laki Cabang olahraga kan banyak Iya Wanita di dunia offroad juga banyak Tapi kenapa pilihnya tuh Yang kotor gitu Yang panas gitu ya Iya iya Awalnya itu Emang dulu aku gak suka Balap kayak gitu gak suka Bahkan nonton pun Di sumurannya SMP Itu aku gak suka banget Tapi pas Tiba-tiba dipaksa Udah nonton aja dulu Terus akhirnya aku ngeliat Ada yang cewek juga nih Jadi navigator awalnya Terus aku kayak Kok seru ya Kok jadi menarik Kok kayak aku jadi tertarik gitu loh Maksudnya Oh ternyata ada cewek juga Mungkin awal mikir Karena aku cewek gak mungkin gitu kali ya Iya iya kayak Aku cewek gak mungkin Gak bisa gitu Tapi ternyata ada ceweknya juga Jadi aku kayak bilang gak apa-apa Aku mau turun ke dunia off-road gitu Akhirnya tahun 2017 Sempet jadi navigator dulu Sempet jadi navigator Setelahnya 2018 baru aku drive Terus kayak ya emang kotor Tapi ya harus drani kotor juga lah Walaupun cewek gitu Oke nah ini seru banget nih Karena juga jago slalom dan drifting juga Akannya Bener ya Nah slalom Kalau slalom aku baru turun tahun ini Kalau drifting kayaknya Aku aku belum belajar sangat sekali sih Tapi kan pasti gak caza bedalah Kalau kan nge-drift dhif Bahwa kayak misalkan perempuan yang suka dunia laki-laki atau dunia lokomotif, katanya sih, apa sih cowoknya, eh pasti nih ceweknya tomboy tapi dirimu kan muda kan, ini mengurangi sisi kewanitaan ga sih, dengan keduanya lokomotif? iya, jujur, jujur aku mengurangi sisi kewanitaan aku, karena aku ga mau yang terlalu cewek, girly, make up-an gitu engga, aku ga mau, kayak tetep simple aja kayak tetep simple aja gitu, jadi kayak natural iya, yaudah biasa-biasa aja lah tapi tetep jadi perempuan kan, ga jadi laki juga kan tetep dong, tetep dong, tetep kan, maksudnya kayak iya, maksudnya ga tiba-tiba terus jadi tomboy atau tiba-tiba jadi lesbi gitu, engga juga gitu, tetep jadi perempuan gitu tetep perempuan, tetep suka cowok kok, tenang engga, tetep masih single ga? hah? engga tau ya engga tau ya engga tau ya rahasia, rahasia cewek kalo misalkan jago nih, balapannya, susah dikejar kayak kakaknya mobil si manis gitu kan, susah dikejarnya jadi good luck ya oke, terima kasih ya kak bye kadang emang memberikan kesempatan untuk anak-anak muda diperlukan untuk membuktikan bahwa anak muda juga iso oh iya, selain kesiapan pebalap itu sendiri, temakanik juga harus mempersiapkan mobil dengan baik nih karena namanya track of road, mobil pasti bakal dimaksimalin banget ada jumping lah, sliding lah, pol-polan banget lah jadi kalo persiapan yang ga oke, mobil bisa trouble pada saat race dan untuk bisa memenangkan event ini, ada 4 SS yang harus dilalui peserta dari setiap kelasnya baik itu spring rally ataupun speed of road SS1 dan SS2 digelar pada hari Sabtu, sedangkan SS3 dan SS4 pada hari Minggu dilanjutkan dengan pengumuman pemenang pada malam hari namanya kejurnas, pasti semua ingin memenangkan tapi ajang kayak gini juga dijadikan ajang silaturahmi para pebalap dari seluruh Indonesia jadi menang-menang, semuanya happy gimana, balapan offroad ataupun main tanah, seru kan? makanya next time kalo misalkan ada event kayak gini, datang nonton langsung biar ngerasain debunya, biar ngerasain suaranya, biar ngerasain juga panasnya tapi yang jelas sensasinya wih, ga ada duanya jadi ini buat yang udah nonton semoga kalian semua terhibur dan lebih mengerti tentang dunia balap, khususnya balap offroad dan yang belum subscribe, belum subscribe sekarang juga kalo suka videonya jangan lupa kasih like kalo ada pertanyaan ataupun saran silahkan komen di bawah sampai ketemu lagi di video berikutnya daaah terima kasih